Halo guys, selamat datang kembali di channel saya kali ini aku akan mereview produk dari Bambreso Bandai yaitu ini rem ya guys dari seri ReZero yang ini nama lininya yaitu relax file seperti ini boxnya bagian depan, bagian samping seperti ini, bagian belakang dan balik lagi bagian atas bagian terakhir, bagian bawahnya kita langsung handbooknya supaya bisa tahu figurnya seperti apa posennya seperti apa dapetnya apa aja kita buka seperti apa dapet kardus ternyata ya ini ya guys, ternyata di boxnya terdapat kardus lagi, jadi aman ya guys, kalau kalian kirim-kirim gitu ini soalnya sudah dari pabriknya sudah dapet kardus lagi untuk melindungi figurnya bahkan figurnya ini di sini dapet dan rakitan kursi tuh kita ngerakit dulu aja ya kita rakit dulu ini kursinya cukup menggau tinggal dipasang aja sesuai sama yang ini gambar yang di apa boxnya ya karena tidak ada buku petunjuknya sama sekali tinggal di contoh aja ini tinggal dipasang-pasang kursinya jadi seperti ini guys tuh kursinya seperti ini simple sederhana model Eropa gitu ya nah gitu oke nah ini figurnya kita dudukkan aja mau duduknya miring gini gini-gini terserah kalian cocoknya seperti apa kalau aku sih gini aja cukup lah cukup imut ya ekspresinya juga bagus imut banget sih menurutku ya gitu kesan polos gitu ya atau kesan seperti bangun tidur gitu jadi memang aku membaca sih untuk yang relax time ini sih memang dikursuskan jadi ekspresi-rekspresi dan apa postur tubuhnya itu kelihatan sedang sampai gitu entah dia posisinya bangun tidur mau tidur atau sedang bersantai-santai lainnya gitu sih ini jelas seperti ini tuh oke aku review dulu untuk bagian kepalanya guys nah untuk bagian kepala ini guys ini nah gitu nah menurutku ini bagus sih ya menurutku bagus soalnya dari matanya dulu dari matanya memang stiker tapi stikernya oke gak ada cacat di mati stikernya penampilannya oke menurut yang di figurku ini ya kemudian nih di bagian pipi itu ada sedikit rona-rona merah ya guys jadi buat si figur ini si rem ini jadi tambahin mood tuh tuh nah nah ini ini kalau di figurku ini ada sedikit miss ya guys di bagian cat bagian hidung ini kok ada seperti kadal yang nempel gitu ya ini coba nanti aku bersihin aja oke untuk yang bagian rambut itu bagian poni itu seperti ada sedikit transparan di bagian ujungnya ya sedangkan di apa bagian belakang dan bawah itu warna gradasi gelap biru gelap jadi kebalik ya guys jadi kalau yang depan depan ini itu gradasinya gradasi ketransparan sedangkan yang rambut belakang itu gradasi ke biru gelap gitu dan ini itu terlihat sekali garis ini garis garis sambungan antara rambut depan dan rambut belakang raja sih kurangnya di bagian kepala ini sih menurutku itu coba kalau diberi hiasan seperti pita atau bandong untuk menutupi itu tambah keren lagi sih sebenarnya oke nah dia untuk bagian badan ya bagian badan ini aku cuma komen ini ini aja deh bajunya aja karena bajunya memang ini bahannya seperti beda dengan baju dalamannya ini tuh jadi model yang depan ini seperti baju apa ya yang model duster gitu ya tapi kesannya kayak jas hujan gitu malahan ini warnanya kayak kayak apa ya kayak transparan gitu juga tapi bukan transparan seperti itu sih jadi menurutku sih ya ini salah satu kelebihan ya dari figur ini ya menurutku loh soalnya kan biasanya kan tekstur bajunya kan sama sedangkan ini ada dia pakai dua tekstur baju yang pertama yang biasa yang dipakai yang didalemen ini yang kedua tekstur kedua yang ini yang baju luarnya ini gitu itu kalau menurutku ya suatu kelebihan lah dari figur ini tuh untuk catnya sendiri cat bagian kulit sih aku no komen ya guys jadi perfect sih gitu loh jadi nggak ada catnya kalau yang didapet aku dari figurku ini ya itu nggak ada catnya jadi dari eh leher terus sampai kaki ini kulitnya mulus ya catnya mulus nggak ada catnya ya dan tidak ditambah apa ya aksesoris lain sehingga mana dan di bagian kaki jari-jari kaki bagian tangan jari tangan jari kaki memang polos ya kan yang tidak ada cat kayak seperti kita-kita gitu ya jadi memang polos gitu itu itu aja sih yang nah kita aja sih menurutku reviewku tentang figur ini gitu jadi kalau misalnya dilihat tadi jauh segini itu memang seperti apa ya suasana suasana jadi seperti sampai gitu ya guys gitu menurutku sih gitu sih ya nanti komen aja ya guys menurut kalian gimana kita aja guys untuk reviewku kali ini nah jangan lupa ya guys untuk klik like comment dan subscribe ya guys nah jangan lupa oh iya guys kalau kalian mau apa ada review eh review request kalau ada request kalian mau aku suruh nge-request figur-figur apa gitu komen aja siapa tau aku koleksi atau aku bisa ya cari-cari lah siapa tau aku juga suka terus aku reviewin sekalian gitu ya oke guys sampai ketemu lagi di video-video berikutnya bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton